Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Riva Anista Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Karena dengan kondisi yang sehat, pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan Dan dengan kondisi yang sehat pula, pastinya kita bisa belajar bersama Untuk membahas soal-soal dari buku pendidikan Bupena Untuk SD atau MI kelas 3 Dan kali ini kita masih di buku 3D Tema 8 Raja Muda Karana Jadi yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bupena kelas 3 Dan hari ini akan kita bahas untuk tema 8 Subtema 1 Pendamping Pembelajaran 5 Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudian dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan Oke langsung saja kita menuju ke tema 8 Subtema 1 Dari pendamping pembelajaran 5 Ini dimulai dengan muatan matematika KD 3.11 dan 4.11 Nah ini menentukan jenis-jenis sudut Secara umum Sudut itu dibedakan menjadi 3 jenis Ada sudut ciku-siku, sudut lancip dan sudut tumpul Nah ini contoh sudut ciku-siku ya Kemudian sudut lancip itu seperti ini ya Kalau sudut ciku-siku itu Kedua kaki sudutnya saling tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat Kalau sudut lancip itu sudut yang lebih kecil dari sudut ciku-siku Berarti kurang dari 90 derajat Dan sudut tumpul Sudut tumpul itu lebih besar dari sudut ciku-siku Atau besarnya lebih dari 90 derajat Ini kita lihat ya gambarnya seperti ini Oke langsung saja kita ke ayo berlatih ya Nomor 1 Tulislah jenis sudut yang ditunjukkan setiap benda pada gambar berikut Nah ini ada Nah ini dikasih tanda sebelah sini Nah ini membentuk sudut ciku-siku ya Jadi jenis sudutnya adalah sudut ciku-siku Kemudian kunting Nah itu yang dikasih tanda Itu membentuk sudut lancip Dan yang C Gambar C ini adalah membentuk sudut tumpul ya Karena lebih dari 90 derajat atau lebih dari sudut ciku-siku Itu untuk soal nomor 1 ya Sekarang kita ke soal nomor 2 Nomor 2 disini tentukan jenis sudut dari setiap gambar berikut Yang bersama ya Yang nomor 2 A ini adalah sudut tumpul ya Karena lebih dari 90 derajat Kemudian yang B ini sudut ciku-siku ya Membentuk sudut ciku-siku Karena tegak lurus Dan membentuk sudut 90 derajat Yang C ini sudut lancip Karena kurang dari Besar sudutnya kurang dari Sudut ciku-siku atau kurang dari 90 derajat Kemudian yang D ini adalah sudut Lancip ya Dan yang E ini adalah sudut ciku-siku ya Bentuk garis tegak lurus Dan besarnya 90 derajat Itu untuk yang nomor 2 Sekarang kita ke nomor 3 Buatlah masing-masing sebuah gambar yang memiliki sudut ciku-siku Lancip dan Tumpul Oke karena diminta menggambar Ada adik bisa digambarkan ya Contohnya seperti ini Ini juga sudah saya berikan contoh Yang paling mudah dari ini Ya ini sudut ciku-siku Kalau kalian Pakai buku bergaris ya Diusahakan pakai penggaris Biar garisnya lurus ya Ini sudut ciku-siku Kemudian yang kedua sudut lancip Seperti ini ya Berarti kurang dari sudut ciku-siku Yang ketiga sudut tumbul Berarti lebih Besar dari sudut ciku-siku ya Sudutnya Itu untuk soal nomor 3 Jadi untuk Ayo berlatih muatan pelajaran matematika Sudah kita bahas semua Tiga nomor ya Sekarang kita ke Muatan pelajaran berikutnya Ada muatan bahasa Indonesia 3.9 ya Nah ini Mendeskripsikan lambang pada seragam pramuka Dari teks lisan Kemudian menuliskan kembali Informasi lambang seragam pramuka Dari teks yang didengar Nah ini berarti mendengarkan ya adik Oke Ini diminta untuk menutup buku Nah Bapak ya adik Sini saya bacakan terlebih dahulu Jadi perintahnya Tutuplah bukumu Lalu dengarkan teks Yang dibacakan gurumu Dengan sekesama Lambang pramuka internasional Pramuka merupakan singkatan Dari Praja Mudakarana Pramuka memiliki dua lambang Yaitu lambang pramuka Indonesia Dan internasional Lambang pramuka internasional Dikenal dengan lambang pandu dunia Atau WOSM World Organization's Code of Movement Atau organisasi kepanduan Nah kita lanjutin elemen Selanjutnya ya Ini contoh lambangnya Adik-adik Lambang WOSM Gambarnya seperti ini Lanjutannya ya Jadi Organisasi kepanduan dunia WOSM didirikan pada tahun 1922 Lambang WOSM Terdiri dari bunga lili Dengan tiga ujung Kompas Dua bintang Dan tali melingkar Bersimpul mati Lambang tersebut Berwarna putih Dengan dasar berwarna ungu Di Indonesia Lambang ini menjadi Salah satu tanda umum Gerakan pramuka Lambang ini ditempelkan Pada seragam pramuka Bersama dengan Lambang gerakan pramuka Lambang WOSM Dipasang di dada sebelah kanan Untuk pramuka putra Dan kerah baju Sebelah kanan Untuk pramuka putri Bentuk lambang WOSM putra Dan putri Berbeda pada Bentuk pinggainya Lambang WOSM putra Berbentuk segi empat Sedangkan putri Berbentuk lingkaran Ini penjelasan tentang Lambang pandu dunia Atau WOSM ya Sekarang kita ke Pertanyaan Pertanyaan Yang ada ya Jawablah pertanyaan-pertanyaan Berikut sesuai teks Yang kamu dengar Nomor satu Setiap lambang pramuka Tunas kelapa Pada seragam pramuka Dipasangkan Lambang lainnya Lambang apakah Yang dimaksud Ini yang dimaksud adalah Lambang WOSM Atau lambang pandu dunia Ini sudah saya tuliskan juga Untuk yang nomor satu ya Ya ini jawabannya adalah Lambang pandu dunia Kemudian nomor dua Apa Dasar lambang pramuka Internasional Ya warna dasar ya Apa warna dasar Lambang pramuka Internasional Warna dasarnya adalah Ungu ya Ya itu sudah saya tuliskan Di sana Kemudian nomor tiga Jelaskan bentuk Lambang gerakan Pramuka Internasional Bentuk lambang gerakan Pramuka Internasional Oke itu yang nomor tiga ya Nomor dua tadi Jawabannya ungu Sudah saya tuliskan Nomor empat ya Jadi bentuk lambangnya adalah Terdiri dari Bunga lili Dengan tiga ujung Kompas Dua bintang Dan tali melingkar Bersimbol Mati Itu untuk yang nomor tiga ya Jadi Bentuk lambang gerakan Pramuka internasional Seperti itu tadi Kemudian nomor empat Apakah pada lambang Pramuka internasional Untuk pramuka putra dan putri Terdapat persamaan dan perbedaan Jelaskan jawabannya Oke ya Untuk persamaannya berarti Bentuk lambangnya Sama ya Kemudian perbedaannya Disini sudah saya tuliskan Untuk yang nomor empat Ini Ini berbeda Untuk putra Bingkai Bentuk segi empat Untuk putri Bingkai Berbentuk lingkaran Kalau diminta persamaannya Berarti Bentuk lambangnya Sama Ini perbedaan Kalau mau ditambah Dengan persamaannya Berarti Untuk persamaannya Mau saya tambahkan Disini ya Untuk Persamaannya Berarti Bentuk lambangnya Bentuk lambangnya Sama Ini kalau mau ditambahkan Jadi Persamaannya Bentuk lambangnya Sama Ini berbeda Atau perbedaannya Itu untuk putra Bingkai berbentuk segi empat Untuk putri Bingkai berbentuk lingkaran Nah itu Yang berbeda Bingkainya Tapi kalau bentuk lambangnya Sama Tadi ya Dari bunga lili Dengan tiga ujung Kemudian kompas Dua bintang Dan tali melingkar Persibu mati Jadi bentuk lambang Atau gambar Lambangnya Sama Yang berbeda Itu adalah Bentuk bingkainya Tadi ya Oke itu untuk yang Nomor empat Selanjutnya Ke nomor lima Nomor lima ini Tuliskan Tiga informasi Mengenai Lambang Pramuka Internasional Sesuai Teks yang Kamu dengar Informasinya Disini Sudah saya tuliskan Tiga informasi Yang pertama Lambang Pramuka Internasional Dikenal dengan Lambang Pandu Dunia Yang kedua Lambang Pandu Dunia Menjadi salah satu Tanda umum Gerakan Pramuka Lambang Pandu Dunia Berbeda Untuk putra Dan putri Pada Bentuk Bingkainya Jadi kalau Gambarnya Sama Bentuk Lambangnya Sama Tetapi Yang berbeda Adalah Bentuk Bingkainya Untuk putra Dan putri Itu ya Dede Untuk Memuatan Pelajaran Bahasa Indonesia Di halaman 113 Sampai 114 Selanjutnya Disini ada Muatan PPKN Mengenai Makna Sembuyan Penikah Dalam Dalam Kehidupan Sehari Di Rumah Ini ada Keterampilan Kinerja Praktek Ini bisa Dikerjakan Sendiri Nah ini Mungkin Saya berikan Sedikit Contoh Misalnya Yang pertama Amatilah Hobi Atau Kemaran Anggota Keluargamu Bisa Diamati Anggota Keluarga Masing-masing Di rumah Kemaranya Apa Kemudian Catat Hobi Atau Kemaran Yang dimiliki Anggota Keluargamu Tulislah Dalam Tabel Seperti Berikut Nama Anggota Keluarga Dituliskan Misalnya Disini Nama Ayahnya Siapa Nama Ibu Siapa Kalau Punya Kakak Nama Kakak Siapa Kalau Punya Adik Nama Adik Siapa Kemudian Hobinya Apa Tentunya Berbeda Beda Misalnya Ayahnya Namanya Doni Hobinya Apa Misalnya Bermain Bulu Tangkis Bermain Badminton Ibunya Misalnya Namanya Rina Hobinya Apa Memasak Kemudian Kakaknya Namanya Andi Hobinya Bermain Badminton Nah Gini Kebetulan Hobinya Sama Dengan Ayahnya Kemudian Berdasarkan Malamanmu Di Rumah Jawablah Pertanyaan Berikut Adakah Hobi Atau Kegemaran Yang Sama Dengan Anggota Keluarga Yang Lain Nah Ini Ketulan Kalau Ada Dijab Ada Misalnya Contohnya Andi Sama Ayahnya Doni Nah Ini Hobinya Sama Apakah Kamu Pernah Menjalankan Hobi Atau Kegemaran Itu Bersama Sama Kalau Pernah Ditulis Saja Pernah Dan Seterusnya Bisa Disesuaikan Dengan Kondisi Di Keluarga Masing Masing Oke Mungkin Untuk Pendamping Pelajaran 5 Sudah Selesai Pendamping Pelajaran 6 Nanti Akan Kita Bahas Di Video Berikutnya Terima Kasih Sudah Meluangkan Waktu Untuk Belajar Bersama Mohon Maaf Bila Ada Kekurangan Silahkan Pertanyaan Atau Saran Bisa Dituliskan Di Kolom Komentar Untuk Kita Diskusikan Bersama Pembahasan Sebelumnya Bisa Dilihat Di Playlist Bubena Kelas 3 Sekali Lagi Terima Kasih Dan Mohon Maaf Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh